Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips Bagaimana menjawab pertanyaan Jika kalian ditanya oleh dosen penguji Mengapa anda mengambil judul penelitian ini? Atau apa alasan saudara mengambil judul penelitian ini? Nah sebelum saya jelaskan Silahkan di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate Yang akan membantu kalian dalam proses penyusunan skripsi Sampai dengan sidang nanti Oke ya pertanyaan itu Pertanyaan atau alasan Kenapa kalian mengambil judul penelitian Yang kalian paparkan Ini adalah pertanyaan yang Salah satu pertanyaan yang umum ditanyakan Yang sering ditanyakan oleh penguji saat ujian skripsi Nah intinya saat kalian menjawab pertanyaan Dari penguji harus objektif Tidak bersifat subjektif Nah ini contoh bagaimana Ini contoh ya Ini contoh jawaban yang subjektif Yang tidak boleh Misalnya ditanya Apa alasan saudara mengambil judul penelitian ini? Menurut saya Judul penelitian ini sangat menarik Dan jarang diteliti Itu salah Itu jawaban yang subjektif Atau misalnya ditanya Mengapa saudara mengambil judul penelitian ini? Karena judul penelitian ini Adalah judul yang paling saya kuasai Dan yang paling saya mengerti Sehingga saya mengambil judul ini Nah itu adalah jawaban yang salah Dan jawaban bersifat subjektif Itu harus dihindari Ya Intinya Saat menjawab pertanyaan itu Kita harus jawab secara objektif dan ilmiah Nah maka Salah satu contoh jawaban Untuk menjawab pertanyaan itu Adalah Bisa berdasarkan permasalahan Sehingga judul itu muncul Dan permasalahan itu layak dikeliti Itu yang pertama Atau misalnya kita bisa jawab Berdasarkan gap penelitian Sehingga ada judul itu Maka peneliti mengambil judul ini Nah jadi Bisa dijawab berdasarkan Permasalahan yang ada Dan gap penelitian Fenomena-fenomena yang terjadi Nah itu harus Ada data yang menunjukkan Ada yang masalah Yang memang bersifatnya objektif Jawaban itu sebetulnya ada di latar belakang Maka dari itu Salah satu poin yang harus ada di latar belakang Adalah adanya fenomena Permasalahan Ataupun gap penelitian Itu sudah mewakili jawaban Mengapa anda harus Atau mengapa anda Mengambil judul penelitian ini Jawab dengan objektif dan ilmiah Dan sebetulnya itu sudah ada di latar belakang kalian Di bagian Pembahasan permasalahan Dan gap penelitian Ya kalau gak ada itu Berarti latar belakangnya kurang bagus Dan harus diperbaiki Jangan jawab secara Subjektif Itu saja Mudah-mudahan video segala ini Bermanfaat bagi kalian Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan tips berikutnya dari saya Mengenai jawaban Pertanyaan pemuji Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini